. Hasil positif kembali diraih Persija Jakarta pada pekan ke-9 Liga 1 tahun 2022-2023. Bertandang ke markas Barito Putera, Persija Jakarta berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Kemenangan ini bisa dibilang menjadi momen spesial bagi Persija Jakarta. Pasalnya, Persija sudah 7 tahun tak pernah merasakan kemenangan saat bertandang ke markas Barito Putera. Terakhir kali Persija berhasil mencuri 3 poin di markas Barito Putera terjadi pada Liga Indonesia tahun 2014 lalu. Saat itu tim Macan Kemayoran berhasil menang dengan skor 2-1. Berkat tangan dingin Thomas Doll, Persija akhirnya mampu mengakhiri, kutukan, tersebut. Usai laga Thomas Doll mengaku senang bisa membawa Persija meraih 3 poin. Berkat kemenangan ini Persija juga kini mulai merangsek naik ke papan atas klasemen Liga 1 2022. Persija saat ini berada di posisi ke-4 dengan koleksi 20 poin. Mereka hanya tertinggal 2 poin dari Madura United yang berada di puncak klasemen.